assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya yang datang baik itu melalui email ataupun melalui WhatsApp pribadi ya Hai pertanyaannya yaitu Hai bagaimana kalau misalkan kita lupa password admin pada raport kita Madasah kita lupa eh contoh seperti ini saya akan coba masukkan his username-nya weh seperti ini ya kemudian saya masukkan password sebenarnya saya lupa tapi saya coba-coba aja dulu ya oke kita login di sini kalimatnya password tidak sesuai ya kalau berulang tiga kali kita memasukkan password tidak sesuai otomatis sama seperti kita registrasi ya ketika registrasi kemudian token tidak valid dan kita ulang menjadi sampai tiga kali maka kita akan di blok dulu selama 24 jam ya jadi tidak bisa login nah disini ada kan kalimatnya lupa password admin ya kita akan coba apakah ada disini berhasil ya di sini ada lupa password admin nsm-nya jelas kemudian kita disuruh memasukkan token karena ketika registrasi pertama di RDM atau di raport kita Madasah pasti akan memasukkan token nah kita akan coba masukkan tokennya kemudian kita akan coba disini sesuaikan dengan perintah ya tentukan password saya coba saya coba passwordnya misalkan kita akan copy seperti ini sama kan setelah kita membuat password baru kemudian kita reset password ternyata kalimatnya disini reset password gagal token yang ada menggunakan adalah token lama untuk reset password dari RDM pusat harus di reset terlebih dahulu oleh admin kabupaten atau admin provinsi jadi mekanismenya di reset harus oleh admin kabupaten kemudian lapor ke admin provinsi lalu di reset oleh pusat maka akan muncul token baru untuk registrasi RDM yang baru jadi melalui menu yang ada disini kita batalkan dulu karena memang tidak bisa ya jadi dari menu ini dari menu ini ini tidak bisa melakukan reset password ketika kita lupa password admin bagaimana caranya karena kalau misalkan kita sesuai dengan prosedur mekanisme yang ada kita harus ke admin provinsi admin kabupaten dulu ya atau helpdesk kabupaten kemudian dari helpdesk kabupaten kemudian dilaporkan ke provinsi dari provinsi ke pusat ya kemungkinan ini kalau misalkan kita mendesak waktu akan lama ya akan lama menunggu prosesnya kan menunggu prosesnya kita akan lama oke nah sekarang bagaimana caranya ketika kita ingin mengganti password baru eh password lama yang memang kita lupa diganti dengan password baru yang kita inginkan ya nah disini saya sudah buat sebuah kode untuk password baru ya tapi ini berlaku hanya di localhost yang menggunakan sam biasa ya maksudnya sam biasa yang sam biasa seperti ini disini ada sam kan seperti ini karena ketika kita memasukkan search kode daripada rtm maka akan ditaruh disini ya di htdocs ya begitu pun sam-sam yang lain ataupun di laragon ya di laragon disini disini ada rtm ya ini disimpan di localhost dengan menggunakan sam atau laragon bukan sam installer bawaan kemana bukan bukan juga menggunakan phd jadi ini tidak berlaku di phd eh cara-cara ini tidak berlaku di phd dan tidak berlaku di sam installer eh dari kemenang ya ini berlaku hanya bisa dilakukan pada rtm online atau localhost yang menggunakan laragon dan sam biasa ya sam normal biasa seperti itu ya jadi untuk eh langkahnya adalah kita kalau di cipanel berarti kita harus masuk dulu ke cipanel saya akan coba buka dulu ya akan saya coba buka dulu ini nah ini ada bikin password ya nah ini nanti passwordnya akan menjadi admin 123456 ya jadi kita harus mengganti di salah satu tabel database di eh sql baik itu di cipanel ya di mysql database atau di php myadmin cipanel atau di php myadmin localhost ya di salah satu tabel daripada database rdm oke kita akan coba mana tadi ini ya saya akan copy kan dulu ini ini pas saja admin 12345 ya oke berarti kita kalau di localhost ataupun di cipanel kita harus masuk dulu ke ini ini kebetulan saya localhost ya localhost php myadmin ini kalau di cipannya sama ada php myadmin ya kemudian cari database yang cari database rdm yang kita inginkan dan yang akan kita reset passwordnya disini ada rdm kita buka kemudian kita masuk ke lembaga ya lembaga ini maka di lembaga ini disajikan beberapa hal ya kita edit dulu disini klik edit disini semuanya menggunakan encrypt ya encrypt jadi tidak bisa dibaca langsung lembaga profil ini kan tidak ada kan nama lembaganya apa kemudian foto upload untuk logonya ini kan bentuknya seperti ini masih di encrypt juga nah ini ada password ya password nah ini password ini diganti dengan password yang ada di nanti akan saya sertakan di deskripsi ya ini ya kita akan copy ini ctrl c kemudian ini kita ganti ctrl v setelah itu kita go oke kita ganti ya kemudian setelah diganti baik itu di localhost ataupun di cpanel pada salah satu tabel di database rdm kemudian kita kembali ke rdm yang ini kita refresh dulu nah setelah itu kita masukkan dulu masukkan nsm nya nah tadi kan kita udah rubah di database nya di rubahnya password nya menjadi admin 1 2 3 4 5 6 ctrl c ctrl v ini jadi ini kemudian kita login apakah ini bisa berhasil mengganti password nya atau tidak kita login maka kita bisa login ke halaman admin pada rdm setelah mengganti password nya ya seperti itu nah disini kita akan nanti kalau mau diganti lagi nanti password nya di pengaturan ya maaf di profil ya nah disini kita ganti lagi password sesuai dengan keinginan kita disini password nya mau apa ya password nya mau apa terserah tapi kalau bisa jangan sampai lupa lagi ya seperti itu oke ini sudah bisa masuk dengan mengganti password ketika password admin nya lupa ya oke baik mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati